Bang Jon, bang Jon silahkan memutar tiang bendera Bang Jon biasanya nih lapangan untuk Bang Jon, khusus Bang Jon nih, bendera aja Para pemirsa kita siksa dulu ya, apa pun lagi bisa siksa artis Habis ini pelatihan apa lagi pak? Sudah? Aman? Habis ini kita baru 30% nya Bang Jon, masih 70% lagi Kenapa, bentar sebentar 6 tahun aja boleh gak sih pak? gak kuat kayaknya bagian bikinnya nih pak ini tuh jadi apa? kenapa di setiap damkar itu apa maksudnya di pos damkar itu selalu saya liat ada tiang-tiang kayak gini emang listriknya kurang pak? sampai 2 lagi disini guys jadi gini mas John ini piang ini digunakan karena kan tempat istirahat pasukan tuh baraknya di atas jadi tempat istirahat anggota tuh di atas semua jadi ketika alarm kebakaran ada laporan kebakaran dari masyarakat nanti alarm tuh berbunyi nah nanti dari anggota kita turun dari atas yang melewat tangga, butuh waktu karena kita butuh kecepatan untuk oh gak ada lift gitu pak gak boleh gak boleh pakai lift juga jadi turunnya? dari barak itu nanti turun apa gak panas pak ini? jadi tiang ini gunanya untuk turun darurat apa pak? turun darurat kalau box-box styrofoam ini buat apa ya pak? jadi buat mengambil makanan dari bawah kalau pada males turun tangga mereka naik turun dari sini guys nah gitu oh gitu jadi ya ya ada sapu tangan-sapu tangan apa sih pak ini pak? oh dia sampai ada ini segala macem lho oke pak saya mau coba turun dong pak lewat sini boleh gak? nanti temanin dengan saudara duwi lagi duwi suryo oke dapur surya yuk langsung aja itu pak ya langsung kita peluk disini kita langsung lompat kalau mau lompat bisa lompat tapi kalau kita bisa langsung peluk aja mas ini kan jaraknya lumayan iya lumayan jauh makanya kita peluk dulu peluk dulu seperti ini peluk langsung kita simpul kakinya kita simpul ke tiangnya tonton aja langsung ya nanti ditemani oleh sampai selesai aduh 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 aaaaaaaaaaaaaa oke mak cio makas banget jadi lang cio laki-laki ini disilang laki disilang laki disilang di tiang itu nanti nanti iya ini aja ya buddh ini udah sudah nyampe yeeeee saya baru lihat kasih contoh nggak perlu pengalaman pegang tiangnya dulu ini contoh kedua terus nyandar dulu pak wah hebat kita akan kenalin halus kita unit kita mobil pompa 10 liter nanti alat-alat apa aja yang ada di dalam yang ini dulu nih kita nice to meet you kenalin nah disini ada ular jadi yang bagian untuk siram-siram air yang mana pas? nah disini bang John nah ini buat nyiram yang ini buat supply dari kali kita punya unit buat jentuh di kali nanti diarahkan ke sini biar airnya masuk ke tanki dari tanki ini nanti kita keluarkan tkp airnya itu dari sungai pak? kalau misalnya dekat kejadian nggak ada kali gimana? rata-rata kita kan di kepung ya Jakarta banyak kali oh belum pernah nggak ada kali sama sekali karena selang kita itu bisa berapa meter selangnya? lima tujuh kilo atau kita bikin rangkaian dua puluh meter dua puluh meter doang? ya pendek dong pak lumayan dari sini dua puluh meter jadi kalau misalnya kita akan buat rangkaian unit-unit lima selang oh gitu disambung-sambung ini dia satu selang dua puluh nanti ke unit kita rangkaian lagi ke depan nah ini selangnya mana pak? nah selangnya disini bang John nih selangnya nah ini kita punya selang nah kita ada dua yang satu dari karet yang satu dari labor nah ini selang lumayan berat oh ini ini dua puluh meter ini satunya dua puluh meter beratnya sekitar berapa pambunggu? sekitar 40-30 kilo kalau misalnya ini ada airnya berat ini nanti colok disini pak? iya nanti disini ini nanti buat nyambung oke ini nggak bisa bocor ya pak? nggak bisa rusak kalau misalnya kegesek-gesek aspal di jalan? kalau misalnya nanti kita di TKP ada mobil lewat bisa ya kelindes pak kelindes akhirnya ganti ganti dari tekanan juga bisa kita 10 bar, 15 bar terus ini bak belakang ini apa pak? saya bikin penampungan air iya betul sekali ini air disini air loh katanya bapak ngambil dari sungai kok ada penampungan air? udah ada air kalau di sungai kan kalau misalnya kita habis oh kalau ininya habis habis kita bisa suplai jadi begini begjo awal ini air pump oh tadinya diisi dulu iya ini awal air pump kita sudah ada TKP kalau habis airnya habis kita ambil dari kali oke pak jadi satu mobil ini biasanya muat berapa? orang untuk satu unit ini satu supir satu supir satu pelargu iya tiga anggota oh cuma lima orang iya lima orang itu cukup pak biasanya kalau satu rumah kebakaran berapa mobil yang dikerahkan? bagaimana intres kalau kebakarnya besar bisa banyak tapi kalau misalnya rumahnya hanya satu sekali kecil satu unit juga mungkin cukup oh gitu cuma satu unit doang oke tunggu monitor yang siap siap rame-rame oke G65 Gajah Mada silahkan perudahan unit dihujurkan go 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 ke sini aja ikut ikut ya iya 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 pak nanti saya jangan yang bagian api-api ya pak saya kan baru belajar nih pak di belakang aja nanti bang Joe di belakang aja pak di belakang aja pak nggak ada gimana pak? kebakarannya pak? ini, di Roxy di daerah Roxy guys ini, di Roxy di daerah Roxy guys di daerah Roxy guys di daerah Roxy guys di daerah Roxy guys kenapa sih Roxy ini? jadi inilah rasanya mobil yang ada sunroofnya nah begini ini adem 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 ya kan yee eh gak boleh happy-happy kita lagi ada yang kena musibah Pak ini gak pake kacamata gitu Kalau api-api Ya udah pemirsa asal usil Saya mau ikutan dulu ini Entahlah memadamkan apa nih Pokoknya gak ngerti ya Yang penting nanti kita ikut rame-rame aja dulu ya kan Walaupun belum bisa ya Dan sampai ketemu lagi di asal usil berikutnya Saya John Martin pamit Tadah Keren banget i John Martin Ternyata gak gampang ya Menjadi petugas damkar Terbukti John Martin aja Walaupun sudah diberikan Diberitahu gitu ilmunya Teori yang gak berani turun dari tiang itu Tuh ya Kepanggikannya sampai ke hati kita yang lihat ya Ikut deg-degan gitu ya Tunggu aksi-aksi berikutnya dari John Martin Tentunya hanya di asal usil Pemirsa Gimana kabarnya siang hari ini Semoga semua dalam keadaan sehat dan bahagia Jumpa lagi di Insert bersama saya Indra Herlambang Dan saya Astrid Tiar Seperti biasa kita berdua Sekarang beri tangan kabar Selebriti dari tanah air dan juga Menjadi ada serta berita-berita yang sedang viral Sari-sari cerita yang Sangat ditunggu-tunggu nih ya Karena kan sebentar lagi Aurel itu 28 bulan ya Usia kandungannya Detik-detik menuju Menuju partus Melahirkan Tinggal 5 minggu lagi 5 mingguan Tapi kemarin masih manggung loh Sama Kemarin kan manggung Sama dengan Atta Ternyata itu persiapannya Atta untuk manggung itu lama banget loh Hampir 2 mingguan gitu Nggak nyangka ya Ternyata Atta itu introvert Nggak seperti Kelakannya gitu Kita lihat nanti Seperti apa selengkapnya Sesaat lagi Tetap di Insert Intro